Aksion Anggota DPRD Riau Daerah Pemilihan Rokan Hilir, Karmila Sari mensosialisasikan Perda Provinsi Riau No. 4 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan kesehatan Dalam sosialisasi ini, Karmila menegaskan tentang adanya sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan COVID-19 Anggota DPRD Riau, Karmila Sari mensosialisasikan Perda Provinsi Riau No. 4 Tahun 2020 Perubahan Atas Perda No. 21 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan Karmila Sari mengatakan, kebiasaan mencuci tangan menggunakan masker, menjaga jarak, hingga menjauhi kerumunan menjadi salah satu yang wajib dilakukan di masa pandemi COVID-19 saat ini Tujuannya agar mata rantai penyebaran COVID-19 dapat diminimalisir Selain itu, dirinya juga menyampaikan adanya sanksi yang diatur dalam perda tersebut bagi warga yang melanggar protokol kesehatan Perubahan Penjelenggaraan Kesehatan ini sengaja saya sampaikan kepada masyarakat karena kondisi kita ya COVID yang naik ini artinya kita salah satu upayanya mensolisasikan ini agar tadi apara desa termasuk Pak Penghulu dan yang lainnya untuk menertibkan masyarakat itu seperti apa karena yang tadi saya bilang penyakit menular ini tidak bukan untuk sesuatu yang harus saling menyalahkan artinya kita ini menghadapi kebiasaan baru dengan penyakit menular yang bisa bermutasi nah sementara kita tahu jenis dari vaksin ini kan baru satu jenis saja nah ini perlu banyak kerjasama untuk semua pihak untuk mengingatkan 4M tadi menjaga jarak pakai masker mencuci tangan dan menjauhi kerumunan termasuk yang paling lebih penting lagi adalah menjaga imunitas tubuh politisi Golkar ini menghimbau masyarakat agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah karena saat ini Riau masuk dalam wilayah yang cukup tinggi penyebaran COVID-19 di Indonesia Dari Rokadilir, Junaidi Ceria TV melaporkan DPRD Bengkalis menilai serapan